Pokoknya positif, gue akan ngadu ke PBB ini di Indonesia Pengacara-pengacara tertentu Parhat Abbas tak terima disindir Hotman Paris Akan menjadi tertawaan di PBB Persteruan antara Parhat Abbas dan Hotman Paris Masih belum menemukan titik akhir Karena proses kepolisian keduanya Masih dalam penyidikan Tetapi kemarin Hotman Paris secara terang-terangan menyindir Parhat Abbas di akun Instagramnya Yang mengatakan Bahwa Hotman tidak rela sebagai rakyat Indonesia Jika Indonesia sampai ditertawakan Lantaran mengirimkan wakil yang dinilai kurang berkompeten Dalam membicarakan hak asasi manusia di perserikatan bangsa-bangsa Pengakuan tak rela tersebut Disampaikan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya Hotman Paris Oficial Hotman Paris pun meminta Supaya pihak terkait seperti lembaga pemerintah Perusahaan swasta atau lembaga swadaya masyarakat Benar-benar menyaring orang yang akan diwakilkan di PBB Pengacara yang kerap memamerkan mobilnya itu meminta Supaya orang yang dikirim ke PBB Merupakan orang yang benar-benar berkompeten mengenai HAM Cegah Jangan sampai nama Indonesia ditertawakan di luar negeri Jelas Hotman Paris Cegah jangan sampai nama Indonesia ditertawakan di luar negeri Menyirim putusan ke luar negeri Pastikan putusan tersebut bisa berbahasa Inggris Mendapatkan sindiran seperti itu Parhat Abbas pun tak terima Dalam unggahan terbaru hari ini Dia pamer dan menyindir kepada Hotman Paris Dengan mengunggah postingan Halo pengacara bau facing Indonesia Sudahkah anda beli parfum? Kata klien-klien lo Lo gak ada bau-bau parfumnya Mau gue beliin gak? Kasian ya Lo udah opa-opa Tapi masih aja menghujat dan menyingir Seperti orang gak sekolah Katanya dokter Tapi bermasalah dengan etiket Mental Dan kepribadian Emosi ya Kalau emosi sabar ya Gue mau cari prestasi dulu ya bang Abang jangan prestasi liat aku ya bang Aku di Genewa Besok mampir ke Paris Aku Parhat loh Bukan Parhot He he Dalam postingan berikutnya Parhat pun menuliskan Tua-tua keladi Makin tua Makin baik budi Acara di Swiss Mampir ke Paris Pengacara ciriwis Jangan stres Tak berselang lama Postingan nyinyir Parhat Abbas Diserbu oleh para netizen Bukan mendapatkan dukungan Malah netizen mencibir Ulah si Parhat Abbas tersebut Kaca mana kaca Etiket EKTP kali Belajar nulis dulu yang bener bang Jangan ada yang like Cukup komen aja Nyi pengacara Kok kayak TK Paut Seperti yang dikatakan Reni Awliya Biasa aja om keluar negeri tuh Om Hotman udah biasa Duitnya banyak Mau keliling dunia juga mampu dia Ya om Parhat Masih cari prestasi ya Mau ngebebasin Gembong narkoba lagi Kalau om Hotman Paris Gak usah dicari Juga masyarakat udah lihat sendiri prestasinya Yang tak kalah menohok adalah Komentar Dwi Alka Padahal dia yang mukanya Kayak orang stres Orang bingung Hidup bang Hotman Ya Tukang hujat dan tukang nyinyir lagi Menyirin katanya Hotman Paris Tukang nyinyirlah Situ Nyanyi apa nyenyir Itulah guys Komentar para netizen Yang bikin Parhat Abbas Kembang kempes Lalu bagaimana kalian Jangan lupa Like komen Dan tentunya subscribe Terima kasih Telah menonton Terima kasih telah menonton